Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 94, yaitu bagian E, Writing. Nah, di sini kita akan membuat sebuah aktivitas pertama, yaitu membuat diagram pembangun cerita. Nah, petunjuknya, setelah membaca dan mendengarkan pada bermacam-macam cerita yang berbeda, seharusnya untuk kamu untuk menulis cerita kamu sendiri. Pilihlah satu dari tiga pilihan cerita fantasi yang diberikan di bawah. Kemudian tulis sebuah cerita fantasi tentang pilihan tersebut. Pilihan pertama, yaitu seekor naga legendaris yang mencoba menculik prinses atau putri raja yang cantik. Plot twist-nya atau titik baliknya, si prinses menangkap naga tersebut dan memenjarakannya di tower. Di tower-nya untuk memberinya pelajaran. Pilihan kedua, seorang penulis terkenal menjadi terpenjara di dalam cerita, di dalam bukunya sendiri. Pilihan ketiga, di loteng, kamu menemukan sebuah papan catur antik milik kakek buyut kamu. Kamu memindahkan satu piece atau satu gerakan tanpa sengaja. Nah, pada hari berikutnya, bagian yang berlawanan bergerak. Nah, jadi misalnya kamu di papan catur itu kan ada yang bidak putih dan bidak hitam. Mungkin kamu memindahkan secara tidak sengaja, yaitu bagian putihnya. Nah, hari berikutnya, bagian hitam bergerak. Guna membantu kamu merencanakan tulisan kamu itu, pergunakan diagram pembangun cerita di bawah ini. Buatlah diagram yang mirip pada di catatan kamu dan draft, buat draft ceritanya. Apa-apa saja chartnya itu, yang pertama yaitu yang perlu kamu perhatikan adalah main karakternya, tokoh utama. Siapa nama tokohnya tersebut, kemudian bagaimana rupa atau bentuknya, dan bagaimana personalitas atau sifat-sifatnya. Kemudian, jangan lupa juga ada tokoh pendukung, siapa-siapa saja nama mereka, bagaimana rupa mereka, dan bagaimana sifat-sifat mereka atau personalitinya. Dan apa hubungan mereka itu dengan tokoh utama. Kemudian, ada yang namanya setting. Setting ini, yang perlu kamu perhatikan adalah kapan cerita tersebut terjadi, kemudian di mana cerita itu terjadi, dan bagaimana suasananya atau lingkungannya. Nah, story hook-nya ini, ya, atau kaitan ceritanya, bagaimana karakter dan settingnya itu diperkenalkan. Kemudian, bagaimana cerita itu bermula. Nah, lanjut ada problemnya, permasalahan. Apa permasalahan yang dimiliki oleh para karakter tersebut. Nah, kemudian karakter mana yang memperoleh permasalahannya itu. Ada klimaks. Klimaks ini adalah, apa permasalahan yang terbesar, ya, dan titik balik, titik kaitan ceritanya, ya. Titik balik dari cerita tersebut. Itu yang klimaksnya. Kemudian, ada solusi. Karakter mana yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan, bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Dan, ada ending, ada akhir dari cerita. Nah, berisikan bagaimana cerita tersebut berakhir. Dan, apa pelajaran moral dari cerita itu. Nah, setelah kamu menyelesaikan chart pembangun cerita ini, Pertukarkan chart kamu itu dengan teman sekelas. Dan, mendapatkan feedback atau kritikan, saran, dan segala macamnya dari teman sekelas kamu dan guru kamu. Kemudian, revisi atau perbaiki hasil karya kamu itu berdasarkan feedback yang telah kamu mendapatkan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.